Di dalam pagoda Gritsage, Lin Suan membuka matanya, sebuah dao yang agung muncul di matanya. Itu dengan cepat menghilang. Pada saat ini, aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Meskipun kultifasinya tidak meningkat, setelah mengolah segel penguasa manusia. Dia memiliki aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Kekuatannya terlalu dahsyat, apakah ini kehendak raja bijak? Lin Suan terkejut. Dia menoleh untuk melihat Yusiki di kejauhan. Yusiki juga terkejut oleh aura Lin Suan, jadi dia juga membuka matanya. Ada juga kekuatan besar yang muncul dari tubuhnya. Lin Suan tahu bahwa ini adalah kekuatan air. Bagaimana rasanya? Apakah Anda mendapatkan teknik pamungkas? Yusiki menganggup dan berdiri. Dia berjalan mendekat. Dia berkata bahwa dia telah memperoleh kekuatan ilahi yang disebut botol pemurni Aquarius. Jelas, dia juga mendapatkan banyak hal. Tampaknya wasiat raja bijak tidak hanya berisi daul langit dan bumi, tetapi juga teknik-teknik pamungkas yang digunakan raja bijak saat ia masih hidup. Dia bertanya-tanya siapakah penguasa manusia itu. Tepat saat dia berpikir, getaran yang mengguncang bumi datang dari luar. Kemudian, aura yang mengerikan menyebar. Bahkan Lin Suan merasakannya dari dalam pagoda Sage Agung. Itu sangat menakutkan. Apa itu? Di sampingnya, Yusiki juga terkejut. Dia juga mengerutkan kening. Lin Suan menyingkirkan pagoda Sage Agung. Keduanya muncul di lantai lima. Kemudian, mereka meninggalkan pagoda semesta. Mereka melihat kekejauhan. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit medan perang primordial, dan kekuatan yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh area. Semua orang menemukan bahwa beberapa ilusi telah muncul di langit. Ada prasasti batu yang mengerikan dan istana misterius yang membentuk satu kesatuan. Apa ini? Mata Lin Suan berbinar. Dia berkata bahwa sebagai medan perang kuno, pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Tampaknya ini muncul di inti medan perang kuno. Apakah seseorang mengaktifkan mekanisme susunan tertentu? Atau apakah medan perang kuno akan segera terbuka sepenuhnya? Dia mempunyai beberapa tebakan dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Ayo kita lihat. Lin Suan tahu bahwa meskipun tempat itu berbahaya, mungkin ada lebih banyak keinginan Raja Sage. Berdengung. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kekejauhan. Sementara itu, orang-orang di sekitar medan perang primordial juga mendongak dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Cao Tian Sheng memegang surat wasiat orang suci di tangannya. Matanya menyapu kekosongan dan melihat kekejauhan. Sudah buka, ayo berangkat. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin orang-orang dari sekte tanpa batas dan segera berangkat. Di sisi lain, Murong King Cheng telah memperoleh kehendak Raja Bijak yang kedua. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, dia juga mendongak dan melihat pemandangan di kejauhan. Kemudian, dia juga memimpin orang-orang dari pavilion Kunlun. Ada sebuah ngarai di medan perang primordial. Konon, banyak ahli yang tewas di sana. Tempat itu mengerikan. Medan perang primordial adalah tempat yang amat berbahaya. Namun, di dalam jurang ini, cahaya terang bersinar saat wujud Dharma langit dan bumi mencabik-cabik segalanya. Sen Jingkyu berjalan keluar dengan wajah pucat. Namun, dia tersenyum. Kali ini, meskipun berbahaya dan dia terluka, dia telah memperoleh tiga sage King Will. Lalu, dia menatap kekejauhan. Pada saat ini, suara wanita misterius itu terdengar lagi. Tanpa diduga, tempat itu juga telah terbuka. Mari kita lihat, ada peluang luar biasa di sana juga. Sen Jingkyu mengangguk. Kemudian, sosoknya melesat dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, Ling Hu Cuixue, Gu Feng, dan para ahli kota suci lainnya berkumpul di depan. Dalam kehampaan, sepuluh ribu sinar bintang jatuh. Ini adalah seorang ahli dari Menara Bintang Tujuh yang telah mencapai tingkat suci agung tahap akhir. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena dia juga telah memperoleh kehendak Raja Bijak. Dia sedang dalam perjalanan kembali ketika kekosongan itu tiba-tiba terbuka. Sebuah tangan tulang putih langsung menyelimutinya. Sialan, lelaki tua dari Menara Bintang Tujuh itu juga seorang ahli. Dia meraung dan melakukan serangan balik. Namun, pada saat ini, sebilah pedang patah menembus tubuhnya dari tanah. Ledakan. Lelaki tua itu merasakan vitalitasnya menghilang. Pada saat berikutnya, dia sepenuhnya diselimuti oleh tangan tulang putih itu. Sebuah kerangka berjalan keluar dari tanah. Begitu pula di langit. Sosok itu adalah sosok manusia yang hancur. Tidak ada vitalitas dalam tubuh mereka. Ada rune yang berkedip-kedip di tubuh mereka. Jelas, mereka dikendalikan oleh suatu kekuatan misterius. Ini bukan situasi pertama yang seperti ini. Total ada tiga. Tiga holi ekshal tahap akhir yang kuat terbunuh. Kehendak holi nets di tangan mereka juga direnggut. Di daerah terpencil di medan perang kuno, bumi terbelah. Beberapa surat wasiat Raja Bijak melayang di kehampaan. Bibir lelaki tua itu melengkung membentuk senyum dingin. Bagus sekali. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Aura yang sunyi muncul di kejauhan, menyebabkan makam para ahli di sekitarnya berguncang tanpa henti. Kerangka-kerangka itu dipenuhi rasa takut. Mereka tidak lagi memperhatikan kendali lelaki tua itu dan langsung mengebor makam-makam itu. Orang tua penjaga makam melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua surat wasiat Raja Bijak. Lalu wajahnya menjadi agak muram. Apakah tempat itu sudah dibuka? Ia tidak menyangka orang-orang yang masuk kali ini begitu luar biasa. Kemudian, dia melirik gundukan kecil di sampingnya dan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah orang itu pernah ke sana. Kalau orang itu pergi ke sana, pasti akan merepotkan. Tampaknya dia harus melakukan perjalanan ke sana. Cahaya misterius muncul di mata lelaki tua penjaga makam itu. Lin Suan dan Yu Siki terbang cepat di udara. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Siapa itu? Begitu dia selesai bicara, dia langsung menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan kehampaan. Pedang panjang tulang putih turun dari langit, dan segel Ren Wang bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Yu Siki juga mengerutkan kening. Apakah ada seseorang yang menyerang mereka? Apakah dia seorang pembunuh bayaran? Wajah Lin Suan juga dingin. Namun, ketika dia melihat retakan itu, dia tercengang. Tampaknya itu bukan manusia dari dunia manusia, melainkan makhluk tulang putih. Lin Suan langsung mengeluarkan tombak kehancuran besar dan bertarung dengannya. Makhluk tulang putih itu sangat kuat. Namun, di bawah kehancuran besar, ia tidak dapat melawan sama sekali dan langsung hancur. Ia masih ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya, ia langsung ditekan oleh Lin Suan menggunakan diagram Taiji. Lin Suan menggunakan kemampuan ilahiyahnya untuk mencari dan memperoleh beberapa informasi yang samar. Orang ini ada di sini untuk merampas surat wasiat Raja Bijak. Orang ini sangat kuat saat masih hidup. Tidak mungkin untuk membunuhnya sekarang. Lin Suan langsung melemparkan segel dan menyegel orang ini sepenuhnya di dalam tanah. Kemudian, dia mengernyit sedikit. Adegan berikutnya mungkin akan lebih rumit. Siapapun bisa menyerangnya. Dan kesulitannya dalam memperoleh lebih banyak kehendak Raja Sage akan meningkat secara eksponensial. Dia harus memikirkan caranya. Tiba-tiba ia tertegun dan teringat pada seseorang. Keluar. Sebuah figur langsung ditarik keluar olehnya. 4302 Ketika dia melihat sosok ini, Yushiki juga tercengang karena dia menyadari bahwa itu adalah sembilan kilin. Sembilan kilin sebelumnya telah diputus hidupnya oleh Lin Suan, tetapi mereka belum mati sepenuhnya. Sebaliknya, mereka telah ditekan oleh Lin Suan. Pada saat ini, dia melepaskan sembilan kilin. Setelah sembilan kilin keluar, dia menggertakan giginya dan berkata, anak nakal sialan, biarkan aku pergi. Kota iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan berkata dengan dingin, Begitukah? Aku akan memberimu dua kesempatan sekarang. Tunduklah padaku dan biarkan aku menanamkan batasan dalam jiwamu. Dengan cara itu, Anda bisa hidup. Kedua, kau boleh melawan, tapi aku akan menghancurkan jiwamu. Di sampingnya, Yushiki tersentak. Dia tahu bahwa Lin Suan ingin menaklukkan sembilan kilin. Namun, sembilan kilin berbeda darinya. Jika itu orang lain, Lin Suan akan mengendalikan jiwa mereka dengan paksa. Namun, nine kilin berbeda. Garis keturunannya terlalu kuat, dia pasti memiliki beberapa cara menyelamatkan nyawa yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Jika Lin Suan dengan paksa mengendalikan sembilan kilin, dia mungkin mengaktifkan kartu truf ini. Oleh karena itu, dia harus membuat sembilan kilin bersedia. Sembilan kilin menggertakkan giginya, tidak mau menyerah. Namun, ketika dia memikirkan metode Lin Suan, dia tahu bahwa jika dia melawan, jiwanya akan hancur. Dia hanya bisa berkata, Aku bisa tunduk padamu, tapi hanya untuk seratus tahun. Setelah seratus tahun, aku ingin kau melepaskanku. Oke, Lin Suan mengangguk. Sembilan kilin menggertakkan giginya dan berkata, Bersumpahlah demi jalan bela dirimu di masa depan. Tampaknya dia masih khawatir. Lin Suan mencibir, kau ingin bernegosiasi denganku. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat? Jika kamu tidak mau, aku akan melakukannya. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar, dan Ki iblis meledak dari tubuhnya. Ekspresi Nine Kilin menjadi semakin buruk. Ini adalah aura senjata Sein King. Tampaknya pihak lain jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak berani melawan lagi. Dia hanya bisa melepaskan jiwanya dan membiarkan Lin Suan menggunakan kartu asnya. Jiwa Lin Suan memasuki pikiran pihak lain dan menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, pihak lain memiliki metode penyelamatan jiwa dalam benaknya. Dia tidak bergerak, sebaliknya, dia membuat jejak jiwa di tempat lain. Dengan kekuatan mata dewa rahasia surgawi, bahkan seorang raja suci tidak akan mampu mendeteksinya. Baiklah, Lin Suan berkata, ikuti aku dulu. Saat aku melihat orang-orang dari kota iblis, aku akan membiarkanmu keluar. Jika dia membiarkan pihak lain pergi sekarang, sembilan kilin tidak akan mampu bertahan dalam situasi berbahaya seperti itu. Sekali lagi, sekelompok orang itu berangkat. Di langit, sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka berdiri di sana dan menatap pemandangan di depan mereka dengan mata berbinar. Ini adalah inti dari Medan Perang Primordial. Aura yang terpancar dari tempat ini bahkan lebih mengerikan. Sebuah kota besar muncul di sana. Ada berbagai macam pavilion di kota itu, dan semuanya penuh dengan jejak waktu. Lin Suan dan Yusiki juga ada di sana. Mereka melihat ke depan, mata mereka berbinar. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka menuju ke kota besar itu. Pada saat yang sama, orang-orang berubah menjadi garis-garis cahaya ke segala arah. Kota ini sangat besar, jadi mustahil untuk menyelidikinya secara menyeluruh dalam waktu singkat. Bahkan ada kemungkinan mereka akan bertemu satu sama lain. Saat orang-orang ini masuk, kota besar yang telah tertidur selama bertahun-tahun menjadi hidup kembali. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara pelan dari dalam. Kedengarannya seperti suara gemuruh. Banyak sekali orang yang terkejut. Mungkinkah masih ada makhluk hidup di kota ini? Jika memang demikian, betapa mengerikannya. Ledakan. Tanah retak terbuka, dan sosok-sosok hitam muncul satu demi satu. Mereka semua adalah binatang iblis, dan mereka sangat ganas. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui benda apa itu. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya mereka tidak bisa mencari tanpa tujuan. Mereka harus segera menemukan aura kehendak Saint King. Memikirkan hal ini, dia membuka mata dewa rahasia surgawinya. Kemudian, dia merasakan aura misterius di kejauhan. Dia bersiap untuk pergi dan melihat. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melintasi kota. Meskipun disebut kota besar, sebenarnya kota itu terlalu luas. Bahkan ada gunung, pohon, dan ngarai. Lin Suan dan yang lainnya terbang jauh-jauh. Selama waktu ini, mereka bahkan menghadapi beberapa serangan. Tampaknya ada lebih dari satu binatang iblis di dalamnya. Kota besar ini seharusnya memiliki kekuatan khusus yang dapat membuat binatang iblis dapat berkembang biak dengan lancar. Yusiki menembakkan dua hukum dan melemparkan dua binatang iblis. Dia sedikit mengernyit. Jika ini terus berlanjut, kecepatan mereka akan sangat lambat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia langsung menggunakan tinju setan harimau, dan terdengarlah auman harimau. Aura yang mengerikan meletus. Ini adalah suara raja binatang buas. Suara itu langsung mengguncang dunia, dan beberapa binatang iblis di sekitarnya dengan cepat mundur. Selanjutnya, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Setelah terbang selama setengah hari, mereka menemukan pemandangan mengerikan di depan mereka. Pohon-pohon dan gunung-gunung di depan mereka tiba-tiba menjadi tinggi. Lin Suan bahkan menemukan bahwa ada banyak pohon kuno di sekitar mereka yang mengjulang tinggi ke langit. Seolah-olah ada banyak naga raksasa yang terus berputar-putar. Itu mengerikan. Seharusnya ada kekuatan hidup yang kuat di depan mereka. Mereka melewati pohon-pohon dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terbang cepat, mereka akhirnya tiba di depan mereka. Ketika keduanya mendarat di tanah, kehampaan yang sunyi menjadi hidup kembali. Ini. Mata Lin Suan berbinar. Di sampingnya, Yusiki benar-benar tercengang. Surga. Ada banyak buah roh di sekitar mereka. Mereka seperti bintang, bergoyang di sana. Jumlahnya mengejutkan. Lin Suan juga terkejut. Pada saat berikutnya, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, hukum yang tak terhitung jumlahnya dikirim, menyelimuti bagian dunia ini. Lalu, dia menyingkirkan semua buah roh. Kalau saja naga merah dan waiti ada di sini, mereka pasti akan menjadi gila saat melihat pemandangan ini. Yusiki juga bergerak cepat. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Di tangannya, hukum air membentuk harta karun yang dengan cepat mengumpulkan buah roh di sekitarnya. Tak lama kemudian, seseorang di dekatnya berseru. Ya Tuhan, apa ini? Lihat? Ada banyak buah roh di sini. Semuanya adalah harta karun alami. Cepatlah dan lakukan. Ikuti aku. Begitu suara ini terdengar, perhatian orang-orang di sekitarnya langsung tertuju. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul ke arah ini. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia juga berkata, ayo pergi. Mereka berdua sudah mengumpulkan cukup banyak dan tidak ingin ketahuan. Terlebih lagi, Lin Suan merasa bahwa tempat ini seharusnya bukan hanya buah-buah roh ini. Pasti ada harta karun lainnya, jadi mereka berdua dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Tak lama setelah mereka pergi, puluhan sosok muncul di langit. Mereka menatap buah-buah roh di sekitarnya dengan mata merah. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika mereka bisa mengambil semuanya, itu akan sama saja dengan bertahun-tahun kultivasi yang pahit. Memikirkan hal ini, orang-orang itu mulai menyerang. Dalam sekejap, segala macam hukum berlaku antara langit dan bumi. Tak lama kemudian, pertempuran besar pun terjadi. Pertempuran itu sangat mengerikan. Lagi pula, di hadapan kekayaan alam seperti itu, orang-orang ini tidak akan bisa menahan diri. 4303 Pertarungan di sekitarnya sangat mengerikan. Segala macam hukum memenuhi udara, tetapi Lin Suan sudah pergi. Dia terus berjalan maju. Tak lama kemudian, ia berhenti lagi. Ia mendapati ada sebuah pohon mengjulang tinggi di depannya. Pohon itu sangat besar. Aura yang terpancar darinya sangat kaya. Jelas, aura itu mengandung vitalitas yang luar biasa. Ada juga beberapa buah di atasnya. Setelah Lin Suan melihatnya, matanya berbinar. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas mendekat. Selama proses ini, tanaman merambat dan batang pohon di sekitarnya dengan cepat terbang, membentuk lapisan pertahanan untuk memblokirnya. Segel penguasa manusia milik Lin Suan terbanting. Segel penguasa manusia menutupi langit dan bumi dan dapat menghancurkan segalanya. Namun, saat ini, segel itu terhalang di sini. Itu sungguh aneh. Dia berhenti dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tampaknya hal ini memang tidak sederhana. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan langsung menggunakan jiwa pedang naga agung. Pedang yang tidak bisa dihancurkan menebas. Baru setelah itu ia membelah kekosongan itu sedikit demi sedikit dan memotong tanaman merambat itu. Itu hebat. Melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya, dia tiba di depan pohon yang menjulang tinggi seperti pisau panas yang memotong mentega. Lalu, dia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan meraih buah di depannya. Namun, buah itu tiba-tiba bergoyang dan mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Pada saat ini, terjadilah fenomena langit dan bumi. Lin Suan tercengang, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Fenomena ini pasti akan terlihat oleh orang-orang yang sedang bertarung di kejauhan. Saat itu, akan ada orang-orang yang lebih menakutkan yang terbang di atas. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi dingin dan dia langsung menyerang. Dia meraih sebuah-buah. Cahaya warna-warni pada buah ini sebenarnya berubah menjadi dao besar untuk menghalanginya. Lin Suan sangat terkejut. Tampaknya buah roh ini memang luar biasa. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan tangannya. Tangan emas besar itu mengerahkan kekuatan lagi, menghancurkan hukum-hukum itu dan kemudian meraihnya di tangannya. Buah-buah roh ini sudah berusia puluhan ribu tahun. Jika dikonsumsi, efeknya akan sangat baik. Karena itu, Lin Suan tidak berhenti. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Yusiki di sampingnya, kamu juga harus bergerak. Seberapa banyak yang dapat kamu terima tergantung pada kemampuanmu. Yusiki menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya muncul di matanya. Dia juga tidak akan bersikap sopan. Mereka berdua segera melancarkan aksinya. Fluktuasi energi sebelumnya juga menyebar dengan cepat ke segala arah. Mereka yang bertarung di kejauhan semua mengangkat kepala dan melihat kekejauhan saat mereka merasakan fluktuasi energi. Aura yang mengerikan sekali. Tampaknya ada harta surga dan bumi yang lebih mengerikan di sana. Pergi cepat. Orang-orang ini tidak lagi bertarung. Sebaliknya, mereka semua terbang kekejauhan. Ketika mereka mendekat dan melihat pohon yang mengjulang tinggi itu, mereka semua tercengang. Mereka terutama terkejut ketika melihat tangan raksasa melilit beberapa buah roh. Mata orang-orang ini langsung memerah. Kekuatan dalam tubuhnya terus meletus. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan datang secepat ini. Mata Lin Suan berkedip, tetapi dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia menatap ke depan. Di puncak pohon surgawi, ada buah. Buah itu diselimuti oleh cahaya dao besar berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Setengahnya berwarna hitam, dan setengahnya lagi berwarna putih. Itu sangat misterius. Terlebih lagi, ada aura hitam dan putih yang mengerikan di sekitarnya, membentuk rune misterius. Mungkinkah ini terbentuk oleh kekuatan yin dan yang? Lin Suan terlalu terkejut. Pohon surgawi ini memiliki vitalitas yang kuat. Namun, ia tumbuh di medan perang primordial, tempat yang dipenuhi aura kematian. Itulah sebabnya buah yin yang ini terbentuk. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Jika dia bisa mendapatkan hukum nomologis yang terkandung dalam benda ini. Kemudian dia bisa meningkatkan kekuatan diagram Taiji. Lin Suan bukan satu-satunya yang melihatnya. Beberapa orang yang datang juga melihatnya. Mereka menatap buah hitam dan putih di atas mereka dengan cahaya dingin yang menusuk di mata mereka. Mengandung hukum nomologi yin dan yang? Jika kita mengambil dan mengonsumsinya, kita mungkin dapat memahami hukum tersebut. Orang-orang ini sungguh terlalu terkejut. Hukum nomologi yin dan yang merupakan hukum sumber asal yang sangat kuat. Sangat sedikit orang yang mampu memahaminya. Begitu mereka berhasil, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Oleh karena itu, aura pada tubuh orang-orang ini menjadi sangat dingin. Namun, pada saat berikutnya, pupil mereka mengerut. Anak nakal sialan, beraninya kau. Mereka melihat siluet di hadapan mereka telah mengulurkan tangan emas yang besar dan meraih ke arah mereka. Beberapa di antara mereka meraum marah dan melontarkan hukum nomologi langit dan bumi yang mengerikan langsung ke arah tangan emas besar itu. Mereka menekan tangan emas besar itu. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia merasakan kekuatan yang datang dari telapak tangannya. Dia menarik telapak tangannya, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia menoleh dan bertanya dengan dingin, Kamu berani menyerangku. Jadi itu kamu, bocah nakal. Di belakangnya, ekspresi seorang tokoh terkemuka dari kota seribu iblis langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar datang ke sini. Terlebih lagi, sepertinya dia datang lebih awal dari mereka. Lalu, berapa banyak buah roh di sekitarnya yang telah dikumpulkan pihak lain. Pada saat ini, seorang ahli dari sekte tanpa batas juga berkata dengan dingin, Aku tidak akan mempersulitmu. Karena kamu datang begitu awal, kamu pasti sudah memperoleh cukup banyak buah roh. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk pergi. Mengenai buah yin yang ini, jangan dipikirkan lagi. Orang yang berbicara itu juga seorang lelaki tua. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir alam mulia suci, dan aura di tubuhnya sangat menakutkan. Meskipun Lin Suan merupakan seorang jenius ulung, lalu kenapa? Pertama, dia sendiri adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir. Di sini, ada banyak ahli di sisinya kali ini. Jika mereka menyerang bersama, pihak lain pasti tidak akan mampu menahannya. Yusikie juga sangat gugup. Dia datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan suara rendah, Tuhan muda, apa yang harus kita lakukan? Dia melihat selain orang-orang dari kota iblis dan sekte tanpa batas. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga ada di sana. Selain itu, orang-orang dari istana desolasi besar, pavilion pedang miriat, dan istana laut dalam juga tampaknya berbondong-bondong datang. Tidak akan lama sebelum tempat ini dikepung. Lin Suan menatap para bijak, lalu menatap buah yin yang, dan cahaya kemasan muncul di matanya. Saat berikutnya, dia berkata, Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan pergi, dan kau tidak akan melakukan apapun padaku. Itu benar. Orang tua dari sekte tanpa batas itu berkata sambil tersenyum. Aku bisa menjamin itu. Sejujurnya, sedikit rasa jijik muncul di hatinya. Lin Woody ini tidak sombong seperti yang dibayangkannya. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota seribu iblis pun ikut mencipir. Sejujurnya, mereka tidak ingin membiarkan anak itu pergi. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak mudah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, orang-orang dari kota suci lainnya dapat datang kapan saja. Jika lebih banyak orang datang, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan buah yin yang. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk merebut harta karun itu terlebih dahulu dan kemudian mengurusi anak ini. Bagus sekali. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kemudian, dia cepat-cepat mundur ke samping. Yu Sikie pun menurutinya. Namun, wajahnya dipenuhi keraguan. Seharusnya tidak. Berdasarkan pemahamannya tentang Lin Suan, orang ini tidak akan menyerahkan harta karun itu dengan mudah. Terutama buah yang mengandung hukum yin dan yang. Itu sangat berguna baginya. 4.304 Lin Suan melirik Yu Sikie. Dia tahu bahwa Yu Sikie sedang bingung, jadi dia mengiriminya transmisi suara. Jangan khawatir. Benda itu tidak mudah didapatkan. Mari kita uji kekuatannya terlebih dahulu. Yu Sikie tercengang. Dia melihat buah yin yang dikejauhan. Apakah benda itu masih berbahaya? Dia benar-benar tidak tahu. Para venerate suci tahap akhir lainnya juga tersenyum ketika mereka melihat Lin Suan pergi. Di antara mereka, penduduk kota Dewa Petir berubah menjadi petir dan terbang. Sialan! Beraninya kau! Tetua sekte tanpa batas itu meraung, ingin menghentikannya. Namun, kilat itu terlalu cepat. Dia masih terlambat selangkah. Pria parubaya dari kota Dewa Petir itu melangkah maju. Ia menatap buah yin yang di depannya dan senyum mengembang di wajahnya. Semuanya, kalau begitu saya tidak akan sopan. Setelah berkata demikian, dia menyerang buah yin yang. Di belakangnya, para holi venerate tahap akhir meraung. Mereka melepaskan kemampuan ilahi yang mengerikan untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Itu karena telapak petir telah menyelimuti buah yin yang. Bagus, itu milikku. Bibir ahli Dewa Petir itu melengkung membentuk senyum. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia menemukan bahwa hukum hitam telah memasuki tubuhnya dan langsung mengambil kekuatan hidupnya. Sedangkan lengannya, cepat menyusut. Tidak. Dia mundur dengan panik. Namun, dalam sekejap, dia berubah menjadi tulang-tulang putih dan tidak ada lagi. Orang-orang di belakangnya yang masih meraung marah semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Apa yang sedang terjadi? Seorang holi venerate tingkat akhir terbunuh begitu saja. Mereka merasakan gelombang teror. Pupil mata Yusiki mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya mata Lin Suan yang berbinar. Tampaknya itu benar. Hukum Yin yang sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh sembarang orang. Melihat ekspresi tenang Lin Suan, Yusiki menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Lin Suan sudah tahu. Selain itu, eksperimen yang dia sebutkan seharusnya adalah masalah ini, bukan? Pada saat ini, para ahli di belakangnya juga melihat ke arah Lin Suan. Bocah, kamu berani menjebak kami. Pakar kota sepuluh ribu iblis menggertakan giginya dan meraung. Tetua sekte tanpa batas memiliki ekspresi dingin. Lin Suan berkata, mengapa dia berkata seperti itu? Kaulah yang ingin mengusirku dan mengambil buah Yin Yang. Dari awal sampai akhir, saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kau bilang aku menjebakmu. Tidakkah kau pikir itu sedikit konyol? Berengsek. Sang pakar dari kota iblis mengeluarkan raungan murka saat tubuhnya tiba-tiba membesar, seakan-akan dia telah berubah wujud menjadi binatang buas yang tiada taraf. Tampaknya dia ingin bergerak. Namun, pada saat ini, aura yang lebih mengerikan menyebar dari sekeliling. Dari penampakannya, orang-orang di kejauhan pun bergegas mendekat. Ketika mereka tiba, mereka juga berseru kaget. Apakah itu hukum Yin dan Yang? Tampaknya ini adalah kesempatan yang bagus. Salah satu dari mereka mengenakan jubah perang berwarna hijau. Ia berdiri di sana seperti gunung dewa kuno, menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang melihatnya. Si King Ying. Banyak orang berseru sambil memandangnya. Jelas ini adalah angka yang amat menakutkan. Lin Xuan menatap pihak lain dan mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Orang ini memberinya perasaan berbahaya. Setelah si King Yu tiba, dia tampak seperti sedang memandang dunia. Pandangannya menyapu orang-orang di sekitarnya tanpa henti. Saat dia melihat Lin Xuan, tatapannya berhenti sejenak. Akan tetapi, hal itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia berhenti memperhatikan. Jelaslah bahwa pihak lain telah mengenali Lin Xuan, tetapi dia tampaknya tidak terlalu memperhatikannya. Semakin banyak orang berbondong-bondong datang. Mereka menatap buah Yin yang di depan mereka dengan kaget. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ada banyak ahli di sekitar. Terutama saat mereka melihat si King Yu, mereka semua menjadi gugup. Dia adalah seorang ahli yang sangat menakutkan dari gua primordial. Pada saat ini, si King Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin buah roh Yin yang di depanku. Apakah kamu keberatan? Meskin adanya bertanya, ada orang mendominasi dalam kata-katanya. Murid-murid di sekitar mengerut ketika mendengar ini. Apakah orang ini akan merebutnya? Akan tetapi, mereka menyadari bahwa tidak seorang pun berani menolak secara langsung, dan ini sungguh mengejutkan. Pada saat ini, yang mulia suci dari kota seribu iblis tersenyum dan berkata, kami tentu tidak memiliki keberatan. Namun, orang pertama yang tiba di sini tampaknya adalah Lin Suan. Dia tampaknya bertekad untuk mendapatkan buah Yin Yang. Banyak orang yang mendengar ini dan kelopak matanya berkedut. Dia jelas sedang mencari seseorang dari gua primordial untuk berurusan dengan Lin Suan. Benar saja, ketika si King Yu mendengar ini, dia juga menoleh dan menatap Lin Suan sebelum berkata, Kamu pasti Lin Suan, kan? Beranikah kau mengambilnya jika aku memberikannya padamu? Lin Suan juga tersenyum. Mengapa dia tidak berani? Awalnya, ia telah mengolah seni Taiji dan telah menguasai dua hukum nomologi yang kuat. Buah spiritual ini akan sangat membantu seni Taijinya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Ketika mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Ya Tuhan, ini memang benar. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan menyerah begitu saja. Tampaknya memang demikianlah kenyataannya. Meskipun dia menghadapi si King Yu yang sangat kuat, dia tetap tenang dan kalem. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sang pemuja suci dari kota seribu iblis mencibir. Dia telah mencapai tujuannya. Selanjutnya, si King Yu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Benar saja, wajah si King Yu juga menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu sombong di depannya, apalagi seorang pemuda. Benar saja, dia bahkan lebih sombong daripada yang diisukan. Namun, harta karun hanya cocok untuk orang-orang kuat. Apakah dia punya hak untuk mendapatkannya? Apakah dia punya hak? Anda akan tahu setelah mencobanya. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, kekuatan si King Yu juga meletus, menyebabkan kekosongan di sekitarnya terus-menerus hancur. Orang-orang di sekitarnya segera mundur, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tahu bahwa mereka berdua akan bertukar pukulan. Apakah menurutmu anak ini mampu menahannya? Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin dia bisa melawan si King Yu? Benar juga, menurutku dia bahkan tak bisa melakukan satu gerakan pun. Banyak orang di sekitar mereka yang mencibir. Orang-orang dari gua abadi memiliki garis keturunan khusus. Fisik mereka luar biasa kuat, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengejutkan. Benar saja, si King Yu mengangkat tangannya dan perlahan mengepalkannya. Tanda-tanda misterius muncul di kepalan tangannya, dan kekuatan mengerikan terpancar darinya. Ledakan. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke depan. Kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Pukulan itu tampak seperti pukulan biasa. Akan tetapi, bahkan seorang yang mulia suci tingkat akhir tidak akan mampu menahannya. Kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Menurut mereka, Lin Suan pasti akan mati kali ini. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran lawannya berhak bersikap sombong. Namun, bagaimana dengan ini? Lin Suan juga mengulurkan tangannya dan terus-menerus membentuk segel tangan. Segel penguasa manusia diperlihatkan olehnya. Seperti dewa tertinggi, ia menghantam ke depan dengan ganas. 4.305 Ledakan Kedua serangan itu bertabrakan di langit. Seolah-olah ratusan ribu guntur menggelegar di langit. Seluruh dunia berguncang hebat. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Angin kencang dan hujan deras melanda daratan. Kedua sosok hitam itu juga mundur dengan cepat. Bagaimana? Semua orang menantikannya. Mereka ingin tahu apakah Lin Suan telah memblokir serangan itu. Mereka menduga bahwa dia seharusnya dipukuli hingga berlumuran darah. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan hanya menarik telapak tangannya dan masih berdiri di sana, mata banyak orang hampir keluar dari rongganya. Ya Tuhan, dia benar-benar memblokirnya. Antara langit dan bumi, energi yang mengerikan terus-menerus melonjak, dan semua orang di sekitarnya tercengang. Pikiran mereka sedikit kosong. Itu karena mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tahu betapa kuatnya si King Yu. Meskipun serangan tadi hanya serangan biasa, kekuatan yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak lemah. Sebaliknya, itu sangat kuat. Namun, Lin Suan mampu memblokir serangan mengerikan seperti itu dengan mudah. Tampaknya dia tidak terluka sama sekali. Itu sungguh mengejutkan. Seberapa kuatkah bocah nakal ini? Wajah para ahli kota iblis juga menjadi gelap. Sialan, anak ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari mereka. Lin Suan menatap ke depannya. Wajah si King Yu sedikit pucat. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Kekuatanmu biasa saja, kau begitu sombong sebelumnya, kupikir Raja Bijak telah datang. Sekarang setelah saya melihatnya, sungguh mengecewakan. Dengan sedikit kekuatan ini saja, Anda ingin menekan semua pahlawan, saya khawatir Anda tidak akan mampu melakukannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini menantang si King Yu? Benar saja, mata si King Yu juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Apakah dia sedang meremehkannya? Aura di tubuhnya terus meledak. Namun, Lin Suan mengalihkan pandangannya. Dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia melihat buah yin yang dikejauhan. Tampaknya sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Yang lainnya takut dengan kekuatan yin yang, tetapi dia tidak. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan langsung menembakkan diagram Taiji. Diagram itu terbang ke arah buah yin yang. Orang ini benar-benar melakukan tindakan. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mata mereka merah. Si King Yu berteriak, berani sekali kau. Pihak lain terlalu gegabuh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kekuatannya hanya sebatas itu? Kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan yang amat mengerikan meletus dan menyebabkan tanah hancur. Ngarai yang tak terhitung jumlahnya muncul. Si King Yu mengulurkan tangan besar yang menutupi langit dan menyerbu ke arah diagram Taiji di depannya, ingin meraihnya. Namun, pada saat ini, pedangki menebas dari langit seperti sambaran petir, menghalangi tangan besar yang menutupi langit. Itu Lin Suan. Lin Suan hanya menggunakan diagram Taiji untuk mengumpulkan buah yin dan yang, tetapi dia telah memblokirnya. Ini adalah batu giyok hijau. Apa? Apakah Anda tidak yakin? Kalau begitu, mari kita akhiri saja. Aura Lin Suan terus meletus. Dia sama sekali tidak khawatir dengan orang-orang di sekitarnya, karena letusan hukum yin dan yang dikejauhan sangat mengerikan. Bahkan seorang Holy Venerate tingkat akhir tidak akan berani mendekat. Begitu mereka mendekat, kekuatan hidup mereka akan langsung direnggut. Dalam situasi seperti itu, menggunakan diagram Taiji adalah yang paling cocok. Tidak seorang pun dapat mengambil harta karun yang aku inginkan. Kau ingin mengambil harta karun itu dariku? Sungguh menggelikan. Pada saat ini, ekspresi si King Yu menjadi sangat dingin. Dia seperti dewa perang yang marah, kekuatan dan niat membunuhnya menyebar ke segala arah. Kemudian, dia meninju lagi. Kali ini, dia harus membunuh pihak lain. Apakah Anda benar-benar berpikir hanya kekuatan dan fisik Anda yang kuat? Lin Suan juga mendengus dingin, tubuh ilahi sembilan yangnya meletus terus-menerus. Kemudian, telapak tangan cahaya keemasan muncul. Seperti gunung emas, menyebabkan seluruh dunia menjadi redup. Bahkan pupil mata si King Yu pun mengecil. Pada saat berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan lagi dan getaran dahsyat melanda ke segala arah. Si King Yu merasakan suatu kekuatan besar datang dari lengannya, ingin mencabik-cabik tubuhnya. Fisik ini sangat mengejutkannya. Dia berasal dari gua abadi dan memiliki garis keturunan yang kuat. Gua abadi mengolah darah roh kudus yang tak tertandingi. Namun, dia tidak menyangka bahwa fisik pihak lain juga begitu kuat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan juga merupakan salah satu fisik terkuat di langit berbintang? Terlebih lagi, belum lama ini, tubuh ilahi sembilan yang milik Xiao Chen telah ditempa oleh lautan petir yang mengerikan dan menyatu dengan cahaya pelindung. Sekarang, bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, bahkan ketika menghadapi fisik Si King Yu, Xiao Chen tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tidak heran kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Sepertinya kamu juga memiliki teknik bodi tempering yang ampuh. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat dibandingkan dengan tubuh roh kudusku? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa kesenjangannya. Setelah berkata demikian, aura yang amat mengerikan kembali keluar dari tubuh Si King Yu. Lalu, dia membentuk segel tangan. Bersama-sama, mereka membentuk sosok ilusi yang sangat misterius yang menyerang langsung ke arah Lin Suan. Lin Suan tidak menghindar. Dia menggunakan segel penguasa manusia dengan tangan kanannya dan menyerang terus-menerus, seperti Raja Surgawi yang menyapu sembilan langit. Adapun tangan kirinya berubah menjadi matahari kemasan yang menyapu ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan tubuh ilahinya dilepaskan sepenuhnya. Serangan ini bagaikan dua dewa perang yang saling beradu. Aura yang mengerikan menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Hal ini khususnya berlaku bagi para Holy Venerate tahap akhir. Mereka semua tercengang. Fisik Lin Suan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Bocah ini terlalu kuat, kekuatannya sudah setara dengan Holy Venerate tahap akhir. Kalau tidak mempunyai alat yang ampuh, akan sukar sekali menumpasnya. Para ahli di sekitar kota suci menganggap hal ini tak terbayangkan. Hal ini khususnya berlaku bagi warga kota Dewa Petir, kota Myriad Fin, dan pavilion Myriad Swot. Hal ini dikarenakan pada tahap kedua, Xiao Chen hanya berada di puncak Sein kecil. Namun, pada tahap ketiga, kekuatannya melonjak, menjadi Sein Venerate tingkat menengah. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah wilayah kultivasi yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan setelah beberapa ribu tahun. Xiao Chen berhasil melakukan ini dalam waktu yang sangat singkat. Ini sungguh luar biasa. Ada juga beberapa orang yang memasang ekspresi dingin. Mereka mengalihkan pandangan dari pertempuran dan melihat cahaya di kejauhan. Mereka ingin merebut buah roh yinyang. Lagi pula, sekarang adalah waktu terbaik. Benar saja, seorang Venerate suci dari Grid Desolate Mansion langsung menyerbu keluar. Dia menciptakan lembah terpencil, ingin menyelimuti buah roh yinyang. Taiji berputar, dan cahaya pedang taiji yang mengerikan meledak. Buah roh yinyang juga melesat keluar. Hukum yinyang jarang terlihat di sembilan surga. Salah satu lengan pria itu layu dalam sekejap, dan dia langsung melarikan diri. Dia merasa sepertiga vitalitas tubuhnya telah hilang. Ini terlalu mengerikan. Buah roh yinyang ini benar-benar terlalu kuat. Mungkin hanya senjata raja sage sejati yang bisa menaklukkannya. Yang lain juga terkejut. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 4.306 Mereka sangat tidak mau menyerah. Karena aura pada diagram taiji sangat mirip dengan buah yinyang, maka tidak banyak yang terpengaruh. Pada saat ini, ia bertarung dengan hukum yinyang dan yang. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum badai itu menyelimuti mereka sepenuhnya. Jika saat itu tiba, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Oleh karena itu, mata mereka merah. Mereka melihat kekejauhan, berharap si King Yu dapat mengalahkan Lin Suan. Dengan cara ini, diagram taiji tidak akan menyerang lagi. Wajah si King Yu menjadi sangat jelek. Sejujurnya, dia pikir dia bisa membunuh Lin Suan dengan satu gerakan. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menghalanginya. Sekarang setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia pikir dia bisa menghancurkan Lin Suan dalam sepuluh gerakan. Namun, dia tidak dapat menekan Lin Suan setelah ratusan gerakan, apalagi membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia berteriak, mati. Dengan suara gemuruh, aura pembunuh yang mengerikan meletus. Telapak tangan suci surgawi ilahi. Dengan suara gemuruh, sebuah telapak tangan ditebaskan, membawa ribuan hukum seolah-olah hendak menerobos langit. Kekuatan mengerikan ini langsung menyerang Lin Suan. Lin Suan merasakan kekuatan telapak tangan ini dan terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah keterampilan ilahi yang tak tertandingi karena tubuh ilahinya bergetar hebat. Rasanya seperti akan menghancurkan tubuhnya. Berdengung. Lin Suan meraung, dan naga di tubuhnya meraung. Kemudian, dia membentuk segel penguasa manusia dengan kedua tangan dan menyerang bersama. Rasanya seolah-olah dunia terbelah. Kekuatan ini sebenarnya menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Segel penguasa manusia itu memiliki aura naga, dan jatuh langsung ke telapak tangan suci surgawi ilahi. Keduanya bertabrakan, dan retakan muncul di telapak tangan ilahi surgawi suci seolah-olah akan hancur. Si King Yu bahkan lebih terkejut. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana Lin Suan bisa lebih kuat darinya? Bagaimana mungkin, dia satu tingkat lebih tinggi dari Lin Suan, dan dia sudah menggunakan jurus pamungkasnya? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Kekuatan Lin Suan benar-benar mengejutkan. Kekuatan serangan lawannya benar-benar meningkat. Pada saat yang sama, diagram Taiji dikejauhan perlahan turun, dan sangat dekat dengan buah yinyang. Mungkin butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menghilangkan buah yinyang sepenuhnya. Secara alami, Si King Yu juga melihat pemandangan ini, dan wajahnya sangat dingin. Sambil meraung, dia menyerang lagi. Pertempuran lain yang mengguncang dunia pun terjadi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Si King Yu untuk terlempar ke belakang. Dia bahkan batuk darah, dan beberapa retakan muncul di tubuhnya. Sialan, kau benar-benar berhasil melukaiku. Ekspresi wajah Si King Yu menjadi sangat buruk. Lagipula, tidak banyak venerate suci tahap akhir yang mampu menyamai tubuh fisik Xiao Chen. Tetapi sekarang, seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya justru telah melampauinya dalam hal fisik dan kekuatan. Faktanya, dia malah melukainya. Orang-orang di sekelilingnya juga ketakutan. Orang suci dari kota iblis merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika dia adalah orang yang menyerang Lin Suan saat itu, apa yang akan terjadi padanya? Orang tua dari sekte tanpa batas juga ketakutan. Sebelumnya, dia telah meningkatkan kultivasinya dan berkata bahwa dia akan membiarkan pihak lain pergi. Dilihat dari keadaannya sekarang, apakah pihak lain benar-benar membutuhkan dia untuk melepaskannya? Lin Suan berdiri di kehampaan. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Api emas di tubuhnya menyala dengan ganas, dan kekuatan yang kuat dilepaskan. Hal ini menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Pada saat ini, dia menyerang lagi. Segel penguasa manusia terbanting dan membawa kekuatan hukum yang mengerikan. Kali ini, Lin Suan tidak hanya menggunakan kekuatan tubuh ilahi, tetapi juga kekuatan hukum. Api kemasan menutupi langit, dan seolah-olah ribuan matahari muncul pada saat yang sama. Tekanan yang ditimbulkannya bahkan membuat ekspresi Sikinyu menjadi sangat jelek. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Akan tetapi, dia tetap meraum dan menyerbu keluar, menggunakan garis darah roh kudus secara maksimal. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Dalam sekejap mata, seratus gerakan lainnya telah berlalu. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba menggunakan teknik rahasia yang tak tertandingi. Kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan dia langsung menghancurkan lengan lawannya dengan telapak tangan. Separuh tubuhnya hancur dan kabut berdarah memenuhi udara. Semua orang tercengang. Lin Suan berdiri di langit, suaranya terdengar dingin. Garis keturunan roh kudus, tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Sikinyu sudah benar-benar gila. Dia meraum, dan tubuhnya yang hancur berkumpul kembali, lalu dia menyerang lagi. Dia tidak yakin, dan dia harus membunuh lawannya. Namun, kekuatan Lin Suan semakin lama semakin kuat, dan pada akhirnya, ia kembali memadatkan sepuluh pedang kepunahan. Energi pedang menyapu, dan dengan satu serangan, ia membelah Sikinyu. Sepuluh pedang kepunahan berisi sepuluh hukum yang kuat. Di bawah perpaduan aura Jiwa Naga, pedang itu menebas, dan langit runtuh dan bumi retak. Meskipun Sikinyu tidak terbunuh kali ini, dia terluka parah, dan auranya menurun drastis. Sialan, dia cepat-cepat mundur karena takut. Apakah Sikinyu akan mundur? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Gua Primordial adalah seorang ahli yang sangat kuat, tetapi sekarang dia akan mundur. Lin Suan tidak akan membiarkannya lolos. Dengan lambayan tangannya, sepuluh pedang kepunahan dilepaskan. Sepuluh hukum membentuk pedang suci yang bergerak di antara langit dan bumi, langsung menyegel seluruh dunia. Pada saat yang sama, petir dan badai muncul di bawah kakinya, menyebabkan kekuatannya mencapai titik ekstrim. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan lawannya. Ledakan. Segel penguasa manusia terus menyerang. Kemampuan yang tak tertandingi seperti ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Orang suci biasa tidak dapat menggunakannya lebih dari beberapa kali, tetapi tubuh suci Lin Suan tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas. Kemampuan tak tertandingi semacam ini dapat digunakan terus-menerus. Ledakan. 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 Langit dan bumi hancur. Tubuh Sikinyu hancur sekali lagi. Dia terkoyak, dan dia mundur. Lin Suan menatap sekelilingnya dengan pandangan meremehkan, lalu dia menoleh kekejauhan. Pada saat ini, diagram Taiji telah sepenuhnya menyelimuti buah yinyang. Tampaknya hal itu sudah selesai. Dengan lambayan tangannya, diagram Taiji berputar dan dengan cepat terbang bersama buah yinyang. Orang-orang di sekitarnya berseru. Tampaknya harta karun seperti itu akan jatuh ke tangan pihak lain. Berengsek. Si Kinyu meraung. Namun, dia baru saja memadatkan tubuhnya, auranya sangat lemah, dan wajahnya pucat. Lagipula, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan pihak lain sekarang. Akan tetapi, dia sebenarnya tidak rela melihat harta karun itu diperoleh pihak lain. Namun, di tengah-tengah diagram Taiji, terjadi perubahan. Sebuah retakan spasial muncul, menyelimuti diagram Taiji, lalu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang melakukan tindakan? Semua orang memandang Si Kinyu, berpikir bahwa Si Kinyu lah yang melakukannya. Si Kinyu mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu di tempat ini. Wajah Si Kinyu memang pucat. Sial, itu bukan aku. Dia segera menjelaskan. Lin Xuan mengabaikannya, dan cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Si Kinyu memang kuat, tetapi dia masih bukan tandingannya. Terlebih lagi, itu jelas merupakan hukum ruang angkasa tadi. Hanya pembangkit tenaga listrik tipe luar angkasa yang dapat melakukan ini. Karena itu, ia memikirkan seseorang. Pada saat berikutnya, dia membuka mata ilahi rahasia surgawinya, dan tatapan mata yang sangat mengerikan dari langit terpancar ke bawah. Itu menyelimuti semua arah. Lin Xuan terbang bagaikan sambaran petir. Formasi sepuluh pedang tertinggi mengelilinginya dan menghancurkan segalanya. Itulah hukum ruang angkasa tadi, jadi pastilah kekuatan luar angkasa yang bergerak. Ayo, kita pergi dan lihat. Para pembangkit tenaga listrik di sekitarnya tentu saja juga memperhatikan pemandangan ini. Satu persatu, mereka segera mengikuti. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang berani bersikap begitu berani. Kecepatan Lin Xuan sangat cepat. Dia bahkan menggunakan void escape. Karena dia menyadari bahwa sihir spasial pihak lain sangat mengerikan. Pada akhirnya, dia langsung menggunakan ki pedang berbentuk naga dan menebasnya. Seluruh langit terbelah, dan retakan menyebar. Di kehampaan, diagram Teiji beterbangan. Lin Xuan mengeluarkan bayangan pedang berbentuk naga yang mengerikan, menghancurkan ruang di sekitar diagram Teiji. Kemudian, dia berkata, Keluarlah dari sini. Kau ingin merebut harta karun itu dariku? Tidak mungkin. Begitukah? Kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu pikir kamu dapat bersaing denganku hanya karena kamu mengalahkan beberapa holy venerable tahap akhir? Dalam kehampaan, sebuah suara dingin terdengar, diikuti oleh munculnya sebuah sosok. Sosoknya tampak kabur dan tidak jelas, seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh dunia. Gu Feng, itu memang dia. Orang-orang di kejauhan juga mendekat. Mereka melihat sosok di depan mereka dan berteriak kaget. Mereka menduga, hanya orang-orang dari klan Gu yang memiliki kemampuan ketuhanan spasial yang mengerikan seperti itu. 4307 Lin Suan mengerutkan kening. Sejujurnya, orang di depannya sangat berbahaya. Bagaimanapun, dia berasal dari klan Kaisar dan telah menguasai kitab suci kuno Kaisar Agung. Selain itu, dia telah menguasai hukum spasial. Meskipun mereka berdua tidak memiliki konflik apapun sebelumnya, Lin Suan tahu bahwa dia akan menjadi musuh yang kuat dalam perjalanannya untuk menjadi kaisar besar di masa depan. Pihak lain juga punya ide yang sama. Oleh karena itu, pihak lain akan bergerak kapanpun ia punya kesempatan. Sekarang, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat warisan kaisar kekosongan itu. Mata Lin Suan memancarkan aura dingin. Menghadapi pihak lain, dia tidak berani ceroboh. Orang ini bahkan lebih menakutkan dari si King Yu sebelumnya. Tubuh Lin Suan diselimuti api emas. Energi pedang yang mengerikan menembus delapan gurun, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekat. Banyak pusaran air spasial muncul di kehampaan di sekitar Gu Feng dan langsung menyerap aura. Kemudian, aura itu tersedot ke alam semesta. Dia tertawa. Aura itu sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk mengancamku. Aku tidak ingin menyerangmu sekarang. Jadi, serahkan buah yin yang dengan patuh. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, aku akan mengantarmu pulang terlebih dahulu. Benarkah? Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan segel penguasa manusia dengan telapak tangannya. Tangannya yang lain memegang sepuluh pedang kepunahan. Dua kemampuan ilahi yang hebat itu memiliki aura jiwa pedang naga agung. Dia tahu bahwa untuk menghadapi hukum spasial pihak lain, dia harus menggunakan pedang yang tidak bisa dihancurkan. Apa? Kau ingin menyerangku? Karena kamu ingin mati? Aku akan penuhi keinginanmu. Mata Gu Feng memancarkan cahaya dingin. Pada saat berikutnya, hukum spasial di tubuhnya langsung meletus, membentuk badai spasial. Seluruh ruang bergetar hebat. Semua orang merasa seluruh dunia membeku. Sungguh seni absolut spasial yang mengerikan. Kehampaan membelah langit. Suara rendah terdengar. Kemudian, langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Retakan yang mengerikan langsung menutupi sekeliling Lin Suan. Ia ingin membuang tubuhnya ke tempat lain. Itu. Kemampuan ilahi ini benar-benar mengerikan. Ia menggunakan kekuatan hukum spasial alam semesta. Benar saja, Lin Suan merasakan kekuatan besar meskipun dia memiliki tubuh ilahi sembilan yang ini setara dengan beberapa dunia yang bekerja pada tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Bukan hanya itu saja, bahkan ada retakan di sekujur tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah ini seni luar angkasa yang sesungguhnya sungguh mengerikan? Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan ilahi spasial biasa tidak begitu mengerikan. Gu Feng ini seharusnya berasal dari klan Gu. Jika memang begitu, maka mereka berasal dari klan Kaisar. Seseorang dari dinasti Sembilan Li yang mengatakan hal itu. Begitu dia mengatakan hal itu, orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Apakah mereka dari klan Kaisar Agung? Tidak heran mereka begitu kuat. Tidak bagus. Yusiki sangat gugup. Dia benar-benar khawatir dengan Lin Suan. Wajah Lin Suan sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan pedang berbentuk naga itu terbang keluar dan menebas ke segala arah, menghancurkan semua celah spasial. Ledakan. Dia meraung ke langit dan menghantam ke segala arah, menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Tak ada yang utuh di langit. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Tubuh Lin Suan pulih, dan dia menyerbu. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Namun, sudut mulut Gu Feng melengkung membentuk senyum dingin. Tak ada gunanya. Kau tak bisa menyakitiku sama sekali. Benar saja, tubuhnya menjadi redup, dan dia langsung melewati pukulan ini. Pukulan itu menghantam kekosongan, menyebabkan bagian depan berubah menjadi kekacauan. Adapun tubuh Gu Feng, dia muncul sekali lagi. Bas, dia bisa muncul di alam semesta kapan saja. Apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhku? Gu Feng dengan tenang menghindari serangan berikutnya. Dia bahkan tidak meninggalkan posisi awalnya. Begitu saja, dia menghindari segalanya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kemampuan ilahi spasialnya sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Mungkin hanya Raja Sage Sejati yang bisa membunuhnya. Mereka tidak bisa ceroboh. Lin Woody memiliki senjata Sage King. Begitu senjata itu digunakan, itu juga akan menjadi ancaman bagi Gu Feng. Seseorang berkata, Apakah menurutmu Gu Feng tidak memilikinya? Jika dia benar-benar dari klan Kaisar Agung, dia mungkin memiliki lebih banyak kartu truf. Diskusi pun terdengar. Wajah Lin Suan tampak dingin. Seperti yang diharapkan dari warisan klan Kaisar. Namun, Apakah menurutmu aku tidak bisa menahanmu? Dia menggunakan kemampuan ilahinya dengan sekuat tenaga. Kemudian, dia menggenggam sepuluh pedang mutlak. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan jiwa pedang naga Agung secara ekstrim. Ki pedang ditebas satu demi satu. Pedang Ki ini sangat tajam. Seperti naga yang tak terhitung jumlahnya yang meraum di langit. Lalu, mereka cepat-cepat menyerbu. Gu Feng awalnya meremehkan, tapi kali ini, pupil matanya mengecil. Sebab, ia menyadari bahwa sekalipun tubuhnya telah meredup dan telah memasuki dimensi spasial, namun hantaman pedang itu masih mampu mengancamnya. Berdengung. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat lain. Dia diteleportasi. Sebuah retakan muncul di tangannya dan darah mengalir keluar darinya. Apa yang terjadi? Apakah Gu Feng terluka? Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Dia yang memiliki kemampuan keilahian spasial bisa saja terluka. Lalu, bagaimana Lin Woody melakukannya? Anak nakal yang tercelah, wajah Gu Feng menjadi sangat jelek. Dia menatap bayangan pedang itu. Lin Suan tertawa. Kenapa? Kamu tidak memiliki warisan spasial. Bukankah kamu harus menghindar? Kenapa kamu menghindar tadi? Huff. Gu Feng tidak menjawab. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Kemudian, dia maju lagi. Selanjutnya, serangan Gu Feng datang dan pergi seperti hantu. Dia terus berteleportasi, jadi tidak ada yang tahu di mana dia akan muncul di saat berikutnya. Serangkaian kekuatan mistik luar angkasa datang menyerbu dengan kecepatan tinggi. Jari kosong. Hukum spasial yang tak terbatas terkondensasi, membentuk jari spasial, yang langsung menyerang Lin Suan. Begitu muncul, benda itu sudah berada di depan Lin Suan. Sasarannya adalah dahil Lin Suan. Lin Suan mengangkat tangannya dan menyerang dengan segel penguasa manusia. Pada saat yang sama, dia menggunakan void escape untuk menghindar dalam sekejap. Di tempat di mana ia awalnya muncul, sebuah tablet batu spasial tiba-tiba muncul dan menekannya. Untungnya, hal itu hanya melukai sebagian bayangannya. Lin Suan terus melambaikan pedangnya. Pedang Ki berbentuk naga menebas ke segala arah. Secara bertahap, pedang Ki menghancurkan ruang di sekitar mereka. Tidak ada lagi ruang bagi Gu Feng untuk berdiri. Gu Feng hanya bisa menyerang dari jauh. Dengan cara ini, akan sangat sulit baginya untuk melukai Lin Suan. Inikah kekuatan yang Anda yakini selama ini? Seni ilahi spasial sangat kuat, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh padaku. Suara Lin Suan dingin. Memang, jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah ahli tingkat akhir dari generasi tua, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Tapi dia berbeda. Dia memiliki terlalu banyak suksesi dan kartu truf yang dimilikinya. Mata ilahi rahasia surgawi dapat melihat semuanya dengan jelas. Bahkan jika lawan bersembunyi di kehampaan, dia masih bisa menangkapnya. Dan jiwa pedang naga agung dapat menembus kehampaan. Ia memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Kedua hal ini cukup untuk melawan hukum spasial pihak lain. Mereka bahkan dapat menekan atau melukai pihak lain. 4.308 Wajah Gu Feng pucat pasti. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar dapat menahan kemampuan spasialnya. Begitu dia menggunakan kemampuan spasialnya, dia tak terkalahkan. Siapa yang bisa melawannya? Namun, dia telah bertemu dengan lawannya hari ini. Nak, bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Gu Feng mendengus dingin saat tubuhnya berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan. Ekspresi Lin Suan dingin. Roh pedang naga sekali lagi meletus, ingin menyerang. Itu adalah kesempatan yang bagus. Dia ingin membunuh pihak lain. Namun, pada saat ini, aura yang sangat mengerikan datang dari jauh, menyebabkan semua orang menoleh. Tampaknya sesuatu yang luar biasa telah muncul lagi. Melihat kejadian ini, Lin Suan tidak menyerang lagi. Aku akan mengampunimu kali ini. Dia menarik roh pedang naga dan melambaikan tangannya, memanggil kembali diagram Taiji. Ada buah hitam dan putih dalam diagram Taiji. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Tampaknya dia harus mencari kesempatan untuk menyerap kekuatan buah ini. Dengan cara ini, Taiji fisnya akan semakin kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak terburu-buru untuk segera pergi. Sebaliknya, dia terbang ke arah yang berlawanan. Dia ingin menyerap buah yin yang ini terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah Gu Feng pergi, ekspresinya sangat dingin. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar dan berkata, bahkan kamu tidak memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Sosok ini adalah Wan Jianyi. Dia juga telah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, ekspresinya sangat berat. Gu Feng mendengus dingin. Anak ini tidak sederhana. Fisiknya adalah tubuh Dewa Sembilan Yang dan teknik matanya kuat. Jelas bahwa ia juga memiliki garis keturunan kelas atas. Yang lebih merepotkan adalah dia adalah penerus roh pedang naga. Dia memiliki roh pedang naga yang dapat menyapu segalanya dan memiliki niat pedang yang tak terpadamkan. Roh pedang naga. Wan Jianyi terkejut. Ini adalah benda legendaris, dan pihak lain benar-benar memilikinya. Terlebih lagi, sepertinya Gu Feng sangat mengenalnya. Tampaknya mereka berdua benar-benar berasal dari dunia yang sama. Gu Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Meskipun dia punya banyak kartu truf, aku punya banyak. Itu hanya serangan pendeteksian. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Kalau tidak, jika aku menggunakan kartu trufku, dia tidak akan bisa menangkisnya. Terlebih lagi, aku akan segera dapat mengolah Gritter Void Transference ke level ketiga. Pada saat itu, membunuhnya akan semudah membalikkan tanganku. Pada saat ini, niat membunuh yang dingin muncul dari mata Gu Feng. Namun, apapun yang terjadi, kali ini dia telah menderita kerugian. Dia kalah dari partai lainnya. Di sisi lain, Lin Xuan meninggalkan kerumunan dan memasuki menara Gritsage sekali lagi. Dia meminta Yushiki untuk menjaganya dan mengawasi situasi di luar. Dia kemudian mengeluarkan buah yin yang dan meletakkannya di depannya. Setelah mengirimkan hukum, Lin Xuan mengeksekusi seni Taiji dan dengan cepat menyerap energi di dalamnya. Lima hari kemudian, Yushiki masuk dan mengatakan bahwa situasi ke depan telah berubah. Lin Xuan membuka matanya. Penyerapan selama lima hari terakhir telah memungkinkan seni Taiji-nya meningkat sekali lagi. Buah yin yang benar-benar sangat kuat. Buah itu telah ada selama puluhan ribu tahun. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia mampu membuat kekuatan Lin Xuan berubah lagi, yang membuatnya sangat bahagia. Dengan lambayan tangannya, dia dengan hati-hati menyimpan buah yin yang. Kemudian, dia berkata, ayo keluar dan lihat. Ternyata sebuah istana yang sangat mengerikan telah muncul di kota Purbakala. Cukup banyak orang yang telah masuk, dan masih ada beberapa yang mondar-mandir di luar, karena auranya terlalu mengejutkan. Cao Tian Sheng memimpin pasukannya masuk, begitu pula Ling Hu Cui Xue. Faktanya, Murong Qing Cheng juga memimpin orang-orang dari pavilion Kunlun masuk. Pada saat ini, Gu Feng tiba. Dia tidak datang sendirian, melainkan membawa beberapa ahli dari keluarga Gu, dan bahkan orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang. Ketika orang banyak melihat bahwa Wan Jianyi juga muncul, mereka langsung berseru. Sepertinya dia sudah pulih. Sekelompok orang masuk. Dua aliran cahaya melesat di langit, dan Lin Xuan dan Yu Si Kie muncul. Mereka melihat pemandangan di depan, dan mata mereka berbinar. Sudah saatnya orang itu muncul. Lin Xuan menyadari bahwa ada orang-orang dari kota seribu iblis di sekitar, jadi dia meminta Kilin berkepala sembilan untuk pergi dan bertemu dengan orang-orang dari kota seribu iblis. Adapun dia, dia membawa Yu Si Kie dan segera memasuki istana di depan mereka. Saat mereka masuk, Lin Xuan dan Yu Si Kie merasakan kekuatan besar menekan mereka. Sungguh mengerikan. Istana ini benar-benar misterius. Yu Si Kie menggunakan hukum air, yang menyerbu keluar dan mengepung mereka, menahan tekanan yang mengerikan. Detik berikutnya, mereka masuk, dan mereka menyadari bahwa bagian dalam istana juga merupakan ruang tersendiri. Jauh lebih luas dari apa yang mereka bayangkan. Itu hanyalah dunia kecil. Di depan mereka, ada istana kosong, dan ada sebuah prasasti batu yang berdiri tegak, dan ada banyak jalan besar yang terukir di atasnya. Bahkan terjalin dengan pola dao di tanah. Itu sangat misterius. Di sekeliling istana, ada empat patung penjaga. Tampaknya ada harta karun di sana. Beberapa di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerbu, ingin menerobos. Namun, patung itu tampak hidup. Aura jalan agung yang sangat mengerikan mengalir keluar, dan langsung membuat salah satu dari mereka melayang. Itu adalah seorang ahli Saint Venerable tingkat menengah, dan dia langsung berubah menjadi kabut darah. Dia dengan panik mundur, wajahnya penuh ketakutan. Yang lain juga tercengang, dan mereka menatap keempat patung itu dengan kaget. Awalnya, mereka ingin menyerang dengan paksa. Namun sekarang, mereka ragu-ragu. Tampaknya tempat ini sangat mengerikan, dan terdapat segel formasi besar. Mereka tidak dapat menyerang dengan mudah. Jika tidak, akan terjadi pemboman yang mengerikan. Lin Xuan juga ikut masuk. Matanya berbinar saat melihat sekeliling. Apakah ada formasi aneh lainnya? Yang lainnya juga berdiskusi satu sama lain, bersiap menerobos formasi. Pada saat ini, Gu Feng berdiri dan berkata, semuanya, apakah kalian tahu formasi seperti apa yang bisa digunakan untuk menghancurkan formasi ini? Saya tahu sedikit. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mulai berbicara. Sekarang, beberapa orang tahu bahwa Gu Feng seharusnya berasal dari keluarga Kaisar Agung, dan dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Jadi, seseorang tersenyum dan berkata, Tuan Mudagu, jika Anda punya ide, beritahu kami saja. Jika Anda membutuhkan kami, katakan saja pada kami. Kami pasti akan membantu Tuan Mudagu. Bibir Gu Feng melengkung membentuk senyum. Ia berkata, menurut informasi yang ku baca di buku-buku kuno keluarga ku, formasi seperti itu membutuhkan kekuatan Yin dan Yang untuk menghancurkannya. Kekuatan Yin dan Yang, semua orang suci di sekitarnya mengerutkan kening. Kekuatan semacam ini tidak mudah ditemukan. Itu sangat langka. Kekuatan semacam ini memang langka, namun ada satu orang yang memilikinya. Terlebih lagi, orang ini memiliki Yin dan Yang, dua jenis kekuatan. Jika mereka menggunakan darahnya untuk menghancurkan formasi, itu akan menjadi hal terbaik yang dapat dilakukan. Saat berkata demikian, dia menunjuk ke arah Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya juga melihat ke sekeliling. Anak ini memiliki diagram Yin Yang, dan dia telah memperoleh buah Yin Yang sebelumnya. Dia pasti memiliki kekuatan Yin dan Yang. Orang-orang di Gua Hairok langsung keluar dan berkata dengan dingin, Nak, berlututlah di tanah dengan patuh dan terima kematianmu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Orang-orang dari Aceron Hall juga datang. Hanya tersisa empat orang. Salah satu dari mereka telah gugur di medan perang primordial. Pada saat ini, mereka berempat juga memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka menatap Lin Suan dengan dingin. 4.309. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka serangan itu ditujukan pada Lin Suan lagi. Terlebih lagi, Gu Feng lah yang memimpin. Gu Feng mundur setelah mengumumkan berita itu. Sepertinya dia tidak berencana untuk bergerak. Sebaliknya, dia ingin meminjam kekuatan kota suci lainnya untuk membunuh Lin Suan. Benar sekali, saya setuju. Wan Jianyi melangkah keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mewakili pavilion 10.000 pedang. Grid Desolate Mansion, Thunder God City, dan Demon City turut keluar. Kami tidak berkeberatan. Mari bekerja sama. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Kekuatan Lin Suan tidak biasa. Bahkan jika semua orang bekerja sama, mereka bisa membunuhnya. Namun, Peerless City mendukungnya. Benar saja, pada saat itu, terdengar teriakan dingin. Siapa yang berani bergerak? Ling Hu Chuik Sui dan Fu Hongyei berjalan bersama orang-orang dari kota tanpa tanding. Mereka datang ke sisi Lin Suan. Siapapun yang berani menyentuh adik Lin akan menjadi musuh kota yang tak tertandingi. Pedang suci yang tak tertandingi menyapu langit ke segala arah. Semua orang terkejut. Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya ada di sini. Sepertinya situasinya telah berubah. Benar saja, ekspresi orang-orang dari kota suci lainnya berubah. Di Gua Primordial, Si King Yu mencipir. Hanya pasukan dengan senjata Saint King. Beraninya kebersikap sombong di depan kami. Dia mendengus. Pagoda batu itu melayang di atas kepala mereka, melepaskan aura yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, labu dunia bawah dan palu dewa petir muncul. Beberapa senjata Saint King dikeluarkan bersamaan, menekan pedang suci yang tak tertandingi. Lin Suan meliriknya. Kau hanya pecundang. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kemarilah. Aku tidak butuh senjata Saint King. Aku akan menghancurkan jiwamu dalam tiga gerakan. Lin Suan menatap Si King Yu dengan jijik. Berengsek. Wajah Si King Yu dingin. Dia memang kalah dari Lin Suan, tetapi itu setelah ribuan gerakan. Sekarang Lin Suan berkata dia bisa menghancurkan jiwanya dalam tiga gerakan, itu jelas merupakan tamparan di wajahnya. Dia mendengus. Nak, kuakui aku kalah darimu, tapi memangnya kenapa? Kami bersaing sekarang. Betapapun kuatnya kamu, bisakah kamu membalikkan keadaan? Itu tidak mungkin di sini. Siapa bilang kita lemah? Murong King Cheng berjalan bersama orang-orang dari pavilion Kunlun dan Danau Giok. Bantuan telah tiba. Semua orang terkejut. Mengenai sekutu Peerless City, mereka sudah melihatnya di tahap kedua. Mungkinkah kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan lagi sekarang? Benar saja, sekelompok orang lain berjalan ke arah mereka. Misalnya, Li Hong Siu memimpin orang-orang dari pavilion Wangi Surgawi, dan Guan Changhai memimpin orang-orang dari pavilion Laut Biru. Ada pula Joyos Union Palace dan Heaven Devil Rache. Orang-orang ini semua datang ke sisi Lin Suan. Untuk sesaat, Aura yang kuat menekan seluruh area saat berhadapan dengan orang-orang dari Acheron Hall. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Orang-orang dari Aula Acheron memasang ekspresi dingin. Si King Yu berkata dengan dingin dari gua abadi. Sepertinya akan segera terjadi duel. Kalau begitu, mari kita lakukan. Cahaya mengerikan keluar dari mata mereka, dan orang-orang di sekitarnya segera mundur. Kedua kota suci diserang. Mereka semua memiliki senjata tingkat Sein, yang pasti bisa menembus segalanya. Mereka mulai khawatir tentang langit dan bumi. Membunuh. Orang-orang di Aula Acheron adalah yang pertama berteriak. Mereka mengaktifkan labu Acheron dengan sekuat tenaga dan menyerbu. Mata air kuning yang mengerikan melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, ia menyelimuti seluruh ruang. Semua orang khawatir istana misterius itu akan hancur dalam sekejap. Namun, betapa terkejutnya mereka, benda itu ternyata mampu menahan aura mengerikan itu. Istana itu menjadi luar biasa luasnya, seolah-olah telah berubah menjadi medan perang kuno lagi. Gelombang kekuatan primordial menyeruak keluar. Berdengung. Pagoda batu itu pun melambai, dan keluarlah kekuatan yang mengerikan, menghancurkan dunia. Senjata kedua Raja Suci menyerang bersama-sama. Energi itu membuat semua orang merasa putus asa. Mundurlah dengan cepat. Kota-kota suci yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran segera mundur. Mereka tahu bahwa mereka harus menunggu hasil pertempuran diputuskan sebelum yang lain dapat bergerak. Benar saja, beberapa orang mundur jauh. Beberapa orang bahkan meninggalkan istana misterius itu untuk menyaksikan pertempuran dari jauh. Linghu Chuik Suedan yang lainnya meraung dan menyerang bersama dengan pedang suci yang tak tertandingi. Dengan satu serangan, kota suci yang tak tertandingi berubah menjadi pedang ki yang mengamuk di antara langit dan bumi. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya bergetar tanpa henti. Pedang suci yang tak tertandingi memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi langsung ditekan oleh dua artefak suci. Namun, pada saat ini, Lin Suan juga mengeluarkan tombak penghancur besar. Semua orang menyerang bersama lagi. Dengan suara ledakan, ki iblis yang mengerikan melonjak dan menyapu ke segala arah. Hukum-hukum saling beradu di langit. Langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Tidak bagus, gunakan kekuatan penuhmu. Beberapa orang berteriak. Di pihak kota iblis, mereka mengeluarkan pedang berat berwarna hitam bernama Pedang Cakrawala. Ketika pedang itu menebas, langit seolah-olah sedang menekan. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan lebih mengejutkan. Gunung Kunlun. Murong King Cheng dan lainnya menyerang Gunung Kunlun untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, kota Dewa Petir, rumah hancur besar, dan kota iblis juga menyerang bersama. Di pihak Lin Suan, Istana Akasia, Pavilion Wangi Surgawi, dan Istana Laut Dalam juga melakukan serangan balik. Pertempuran itu pecah dalam sekejap dan tak ada bandingannya. Berdengung. Pedang suci yang tak tertandingi berubah menjadi pedang suci yang sangat dingin dan menebas ke bawah. Serangan ini dapat langsung membelah dunia menjadi dua. Kedua kubu berimbang dalam pertempuran. Namun, saat itu situasinya berubah. Sekelompok orang tiba-tiba menyerang. Di dalam kehampaan, sebuah cermin kuno muncul. Cermin itu melepaskan sejumlah besar kekuatan luar angkasa dan melesat ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Tidak bagus, Fu Hongye dan yang lainnya merasakan dampaknya. Serangan tiba-tiba itu membuat mereka merasa tertekan. Lin Suan memanggil pagoda Sage Agung untuk memblokirnya. Dengan suara keras, lengannya mati rasa karena benturan. Banyak orang muntah darah. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Sialan, itu Gu Feng. Benar saja, Gu Feng dan para ahli dari keluarga Gu juga mengeluarkan senjata Raja Sage. Itu adalah cermin void. Ini adalah replika senjata kelas ekstrim yang telah mencapai level senjata Sage King. Saat digunakan, senjata ini sangat mengerikan. Nak, beraninya kau membunuh begitu banyak ahli di Acheron Hall. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orang di Acheron Hall menggertakkan giginya. Orang-orang di Great Desolation Mansion dan Demon City juga tampak kedinginan. Mereka harus menangkap pihak lain dan memberitahu di apa itu keputus asaan. Aura mengerikan kembali meledak. Wajah Lin Suan dan yang lainnya sangat jelek. Bergabungnya keluarga Gu telah menempatkan mereka dalam posisi yang sangat pasif. Ini karena mereka harus mempertahankan diri dari serangan spasial setiap saat. Lin Suan berteriak dan murong King Cheng memimpin orang-orang Pavilion Kunlun dan menyerbu ke depan. Mencoba melarikan diri. Guntur bergemuruh di antara langit dan bumi. Ribuan petir jatuh dan menghantam Gunung Kunlun, menyebabkannya berguncang terus-menerus. Murong King Cheng dan yang lainnya terhalang dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Orang-orang di kota iblis mencibir dan menggunakan palutor. Suara dingin terdengar. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Hari ini, kamu pasti akan mati. 4310. Tidakkah menurutmu konyol jika kamu masih ingin melarikan diri pada tahap ini? Orang-orang dari Great Desolate Mansion mencibir. Kali ini, mereka akhirnya berhasil menyatukan kekuatan dengan susah payah. Dengan begitu banyak senjata Saint King, mereka telah melepaskan semuanya untuk menyingkirkan orang-orang ini sepenuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Kamu tidak berhak mengatakan itu. Lin Suan mendengus dan dengan cepat menggunakan tombak penghancur besar bersama orang-orang dari ras iblis langit. Aura iblis yang mengerikan meledak dan menghancurkan dunia. Seolah-olah para dewa dan hantu sedang menangis. Metode ini terlalu menakutkan. Wajah orang-orang di seberang berubah. Mereka tidak menyangka kekuatan tempur Lin Suan akan meningkat. Sialan, ayo kita serang bersama. Orang-orang di seberang sana meraung gila dan terjadilah ledakan mengerikan lainnya. Kali ini, kedua belah pihak terus mundur dan wajah mereka pucat. Beberapa dari mereka bahkan muntah darah. Meskipun mereka adalah para jenius dan pakar papan atas, mereka tetap menggunakan senjata Raja Sage. Kekuatan yang terkandung dalam senjata itu jauh melampaui kekuatan mereka. Sekalipun mereka hanya bisa menggunakan sebagian kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka semua terluka. Pada saat ini, Lin Suan meraung dan mengeluarkan dua cincin penyimpanan. Buah-buah spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Itu adalah buah-buah yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan sebagian dari pedang itu dan mengubahnya menjadi energi yang mengalir ke jiwa pedang naga agung. Kemudian, dia menebasnya dengan pedangnya. Buah-buah spiritual ini sudah sangat tua. Usianya setidaknya 10 ribu tahun. Terlebih lagi, jumlah mereka begitu banyak sehingga benar-benar mengejutkan. Oleh karena itu, jiwa pedang naga agung meraung dan pulih dengan cepat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari senjata raja bijak. Tidak bagus. Melihat ini, pupil mata gufeng mengecil dan dia tidak menyerang. Dia tahu bahwa ini adalah jiwa pedang naga agung, teknik sage yang ofensif. Oleh karena itu, dia segera membawa orang-orangnya dan pergi menggunakan spes mistik. Yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka meraung dengan gila. Namun, pedang itu tetap membelah segalanya. Kekuatan senjata raja bijak terkoyak. Kemudian, Lin Suan bergegas keluar bersama orang-orangnya. Mereka bergegas keluar dari pengepungan dan bergegas menuju salah satu patung. Sialan, orang ini masih punya kartu truf. Ketika orang-orang dari gua primordial melihat ini, wajah mereka menjadi sangat dingin. Bunuh dia. Orang-orang itu meraung dengan gila. Mereka juga bisa tahu bahwa pihak lain telah menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk melepaskan kartu trufnya. Mustahil baginya untuk menggunakan metode seperti itu berkali-kali. Dia bahkan mungkin tidak bisa menggunakannya untuk kedua kali. Mereka semua mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan mengaktifkan garis keturunan roh suci mereka, menerangi dunia. Pagoda batu itu memancarkan cahaya yang menakutkan saat terus membesar. Beberapa cahaya pedang yang tak tertandingi terbang keluar dari dalam. Orang-orang di sekitarnya terus menerus muntah darah. Murong King Cheng meraung, dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Ini adalah replika Desolate Tower. Pada saat ini, ketika dia mengeluarkannya, kekuatannya sama mengerikannya. Dia menghalangi pagoda batu milik pihak lain. Kemudian, Danau Giyok mengalir keluar dan menutupi sekelilingnya, menyembuhkan luka-luka orang-orang ini. Ayo berangkat! Li Hong Siu dari pavilion Wangi Surgawi memegang kipas besar. Dia menyerang dan beberapa kipas terlempar. Beberapa venerate suci tahap akhir langsung terbunuh. Kedua belah pihak bertarung lagi, tetapi Lin Suan dan yang lainnya bertarung sambil mundur, mundur ke arah patung itu. Tak lama kemudian, Lin Suan tiba di samping patung batu itu. Pembentukan Kehancuran Lin Suan menggunakan formasi kuat yang telah diperolehnya sebelumnya. Itu adalah formasi yang menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Saat dia menggunakannya, itu benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, mereka menuangkan kekuatan artefaksin mereka ke dalam formasi kehancuran. Formasi itu berputar cepat dan menerobos patung itu. Lalu orang-orang ini diselimuti oleh suatu kekuatan. Sial, kita tidak bisa membiarkan mereka masuk. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki metode seperti itu untuk menerobos patung itu. Orang-orang ini pindah satu demi satu, tetapi mereka masih terlambat selangkah. Ketika kekuatan tingkat Raja Suci yang tak terhitung jumlahnya turun, Lin Suan dan yang lainnya telah menghilang. Berengsek! Orang-orang dari Gua Primordial meraum dengan gila. Sialan, ayo serang patung batu lainnya. Orang-orang di sekitar pun turut mengalihkan pandangan ke sekelilingnya. Di antara mereka, orang-orang dari Gua Primordial dan Aula Aceron bergabung dan menatap salah satu patung batu. Senjata tingkat Raja Suci di tangan mereka meledak. Namun, kekuatan serangan mereka dipantulkan kembali kepada mereka, menyebabkan mereka terus-menerus muntah darah. Apa yang terjadi? Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Apakah senjata tingkat Saint King tidak cukup? Orang-orang ini bergabung lagi. Kali ini, ada lima senjata tingkat Saint King. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menerobos. Namun, dampak yang diterima orang-orang ini kali ini bahkan lebih kuat. Berengsek. Mata orang-orang ini merah. Ekspresi Gu Feng dingin. Dia berkata, Jangan buang-buang energimu. Anak itu tidak menghancurkannya dengan kekerasan. Dia menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi tersebut. Kita harus menemukan kunci untuk menghancurkannya. Kalau tidak, sekuat apapun kekuatan mereka, tidak akan ada gunanya di depan patung batu misterius ini. Ekspresi orang-orang ini sangatlah dingin. Pada saat ini, Cao Tian Sheng melangkah keluar dan melihat beberapa orang di antara mereka. Dia berkata, Bantu aku dan aku akan membawamu masuk. Orang-orang itu tercengang. Apakah Cao Tian Sheng memiliki kemampuan ini? Begitu banyak senjata tingkat Raja Suci yang tidak dapat melakukannya, jadi mereka bingung. Namun, orang-orang dari Menara Bintang Tujuh menonjol dan berkata, Kami percaya padamu. Mereka akan membantu sekte tanpa batas. Yang lainnya menonton dengan dingin. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Cao Tian Sheng benar-benar membentuk rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan patung itu. Kemudian, sekelompok orang itu pun diselimuti oleh kekuatan yang mengerikan dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Apa latar belakang Cao Tian Sheng ini? Orang-orang ini semua gila. Ekspresi Gu Feng menjadi semakin buruk. Sial, dia tidak menyangka bahwa setelah Lin Xuan, akan muncul lawan yang sulit. Bukannya dia belum pernah melihat Cao Tian Feng sebelumnya, dia juga tahu betapa kuatnya dia, tapi kenapa? Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa menentang surga. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkannya. Pihak lain sebenarnya mampu memecahkannya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Total ada empat patung. Saat ini, dua di antaranya rusak. Hanya dua yang tersisa. Mereka berdua harus masuk. Oleh karena itu, orang-orang ini bergabung dan bersiap untuk mempelajarinya. Mata orang lain juga berkedip-kedip. Tidak lama kemudian, lebih banyak orang datang ke istana misterius itu. Kali ini, ada banyak orang yang datang. Setelah mereka masuk, mereka mengerti situasi sebelumnya. Seketika, wajah beberapa orang menjadi gelap. Di antara mereka, ada orang-orang dari tiga klan naga. Ada juga sosok yang tampak seperti peri dari sembilan surga. Dia adalah Sen Jingkyu. Dia tidak bersama Murong Qingcheng sebelumnya, jadi dia tidak bertemu dengannya dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang setelah dia datang dan mendengar berita itu, ekspresinya menjadi sangat dingin.